Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau dibilang setiap usia senja, kemudian matanya bermasalah lalu dirawat, tentu tidak. Karena kan kita merawat mata itu justru supaya tidak bermasalah. Tidak merawat mata karena ada masalah. Oh gitu. Iya. Oke. Berarti tidak semua orang yang berusia senja itu matanya mengalami masalah gitu ya dokter ya? Betul, iya. Oke, lalu yang ini kan tema kita adalah merawat mata di usia senja. Dalam kondisi mata seperti apa bagi para, apa ya saya nyebutnya usia senja, ini masuk lanjut usia ya. Nah dalam kondisi mata seperti apa, mata seperti apa yang harus dirawat bagi para lansia ini dokter? Ya, sebetulnya merawat mata itu kan bagian dari perawatan tubuh secara umum ya, Mas Pres. Jadi, seperti dengan kita merawat bagian tubuh yang lain, sebetulnya mata itu juga perlu dirawat. Tidak harus menunggu sampai ada masalah baru dirawat, tetapi justru kita melakukan perawatan supaya mata kita tidak sampai bermasalah. Meskipun pada usia senja memang mau tidak mau itu memang sudah ada perubahan-perubahan yang penuaan ya. Memang kondisi normal, di mana tubuh kita, organ mata kita mengalami penuaan, sehingga memang harus dirawat. Beda dengan pada saat kita mungkin masih usia yang relatif lebih muda. Oke, masih remaja biasanya matanya masih normal gitu ya dokter ya? Ya, meskipun untuk saat ini juga kadang-kadang remaja pun juga tetap ada masalah. Nah, apalagi yang remaja saja mungkin muncul masalah. Nah, apalagi untuk yang usia senja, yang secara alami ya, itu memang kondisi matanya sudah berubah, maka itu perlu dilakukan perawatan yang lebih baik lagi. Apalagi kalau memang sudah sampai terdiagnosis, ada sesuatu kelainan, maka perawatannya harus lebih tepat lagi, lebih baik lagi. Oke, nah untuk perawatan ini bagi mata dengan situasi seperti apa? Kalau ada seseorang yang sudah berusia itu ya, seperti di bagian tubuh yang lain, seperti misalnya kulit, itu kan kita tahu bahwa semakin tua maka akan muncul tribut. Nah, mata jauh struktur ya, juga perubahan fungsi. Nah, perubahan-perubahan ini yang untuk kita tahu bagaimana merawatnya, tentu kita perubahannya apa mas? Perubahan di itu, penglihatan saja. Mungkin katarak ya mas ya, semakin bertambah usia. Nah, sebetulnya perubahan mata itu pada usia senja bukan hanya katarak saja. Misalnya dari depan saja, dari kelopak mata. Orang yang sudah berusia senja itu kelopak matanya bisa jadi berubah secara struktur. Misalnya dia menjadi lebih pendur, bisa sampai kulitnya menggulung, kulit kelopak matanya menggulung ke depan, keluar maupun ke dalam. Nah, itu juga menimbulkan masalah, sehingga harus dikawat. Kemudian usia tua itu bisa saja terjadi, datang dengan keluhan, matanya iritasi, sering merah, kemudian sering rocos, keluar air mata banyak, bola mata. Karena di bola mata kita itu bisa mengalami ketidakstabilan pelembab mata. Sehingga matanya menjadi lebih kering, melihatkan yang semakin hari semakin menurun ketajamannya. Nah, ternyata setelah diperiksa juga ada perubahan berupa katarak. Nah, hal-hal seperti itulah yang perlu penanganan khusus, supaya jangan sampai muncul permasalahan yang berat, baru dirawat. Nah, sebaiknya sebelum sampai muncul permasalahan itu, sudah kita lakukan perawatan. Oke, berarti perawatan ini dimulai sejak usia muda ya dokter ya? Lebih baik begitu ya dok ya? Baik, maka ya harus dirawat, disesuaikan dengan keluhan yang muncul. Begitu, jadi kadang-kadang merawatnya salah, tidak dikonsultasikan. Bisa tetap. Gimana dok? Oke, kayaknya ada. Suara sekitar ya mas Pres? Putus-putus dokter. Apakah mungkin... Halo. Ya, sekarang kedengeran. Mungkin kurang kencang aja sih dok. Halo. Ya. Dokter, dengar suara saya juga. Mungkin saya coba minta bantuan bagian IT dulu ya, biar kita bisa dengar penjelasan dari dokter Pospita. pickpun, ikונ hapek macu outta metん ni1 di rekaun cya datang keraban apa 나서 itu, kyk cya penjelasan dari ketang kerabakaya, karena sekarang mereka bara datang selalu dapat capat bantuan bir identifiedan ini. Masi yang, diket Entereramية Universitat Selegment ActusON, enduyang dirimu nah talaga, dia sebelumnya di sepak keno dan empatire dan sepak keno. Kita coba했 koin bay ir granulis cya sebelumnya, Terima kasih. 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 Ya misalnya kacamata gitu ya. Kacamata kan lumayan nih bisa untuk melindungi paparan debu. Lalu misalnya pakai helm kaca juga nggak ditutup. Rasanya nggak nyaman gitu loh dokter. Tapi setelah makin kesini. Ya. Setelah saya mulai pakai kacamata. Ya saya akui bahwa sebenarnya mata kita juga harus dijaga benar-benar gitu. Saat nanti usia saya benar-benar udah senja itu kan. Nanti gimana kalau ada gangguannya makin parah lagi itu. Betul. Nah itu yang kadang-kadang dilupakan. Ya betul. Karena semakin bertambahnya usia itu kan tadi kan perubahannya. Apa akan muncul perubahan penuaan. Kalau daripada saat muda saja sudah ada masalah. Nah diperberat lagi dengan perubahan-perubahan akibat penuaan itu nama. Kan nanti-nanti pada saat usia senja pasti akan kesulitan sekali. Begitu. Jadi memang merawat mata itu harus dilakukan sejak usia muda. Kemudian pada saat usia senja kita sudah harus dilakukan perawatan yang lebih mendetil lagi. Dicek apakah ada perubahan yang bisa kita atasi. Misalnya bisa diterapi oleh dokter. Ya carilah pertolongan untuk dapat diterapi oleh dokter. Jangan sampai terlanjur buruk kondisinya. Begitu. Oke. Tapi bagaimana dokter dengan kondisi misalnya sudah usia masih muda tapi sudah ada semacam gangguan di mata. Misalnya mata sudah minus. Itu apakah perlakuannya dalam perawatan tetap sama atau ada perbedaan dok? Jadi gini perawatan itu kan kalau memang sudah terlanjur ada masalah maka perawatan disesuaikan dengan permasalahannya. Misalnya cara merawat mata ketika kita sudah tahu mata kita minus ya gunakanlah kacamata yang tepat dengan ukuran yang tepat. Atau kalau mau pakai kontak lens atau misalnya perlu operasi ya lakukanlah dengan tepat. Dengan tata laksana yang tepat. Bagaimana supaya bisa mendapat tata laksana yang tepat maka berkonsultasilah ke dokter sehingga kita mendapatkan arahan untuk sehingga mata kita mendapatkan penanganan yang tepat. Nah apabila memang sudah ada kondisi mata minus dengan menggunakan kacamata yang tepat kemudian ukurannya dengan ukurannya pas digunakan dengan tepat. Maka kemudian dengan bertambahnya usia itu kadang-kadang minusnya memang akan berubah mas. Jadi biasanya orang tua itu akan bertanya-tanya loh dulu saya minusnya enggak segini dok kenapa sekarang di usia misalnya 50 kenapa minusnya kok jadi segini berubah ukuran. Nah ya memang seperti itu karena ada perubahan struktur karena usia maka memungkinkan sekali ukuran mata minusnya kita tuh akan berubah. Nah otomatis kalau kan cara merawatnya. Tapi saya membayangkan ya kalau kata dokter pusita tadi kan usia 50 minus kayaknya enggak deh dokter. Usia 50 udah pada plus semua. Malah plus ya. Iya. Jadi kalau yang dimaksud mas plus kemungkinan mata plus untuk membaca dekat itu iya betul. Tapi kan bisa juga untuk pengelihatan jauhnya dia tetap ada minusnya itu masih memungkinkan. Cuman mungkin ukurannya sudah berubah daripada yang pada saat masih muda gitu. Oke berarti mungkin kalau saya simpulkan salah satu perawatan juga kita rajin konsultasi ke dokter mata ya. Biasanya berapa periodo sekali dokter? Biasanya kalau memang pasien tidak ada masalah mata ya artinya kondisinya cukup stabil cukup sehat biasanya cukup satu tahun sekali. Tapi kalau ada permasalahan mata misalnya sudah tahu ada katarak nih mas. Nah maka mungkin kontrolnya harus lebih ketat, lebih cepat. Karena kan kita harus evaluasi lagi kataraknya setebal apa, apakah masih bisa terkoreksi dengan baik dengan kacamata, atau mungkin sudah perlu operasi atau tidak. Nah itu kan harus lebih cepat kontrolnya. Nah kemudian misalnya ada masalah dengan misalnya kemudian terdiagnosis dengan glukoma misalnya. Nah itu juga harus lebih sering lagi kontrolnya, jangan hanya satu tahun sekali. Nah karena kan punya penyakit yang harus diawasi mungkin bisa kontrol satu bulan atau dua bulan sekali sesuai dengan petunjuk dokter. Karena pasti sesama pasien katarak, misalnya sesama pasien glukoma, arahan dokter akan beda-beda tergantung kondisi pada saat itu. Apakah kontrolnya perlu setiap bulan atau boleh dua bulan sekali atau bahkan satu minggu sekali juga bisa saja dokter mengarahkan seperti itu. Oke berarti ya tetap harus ini ya seharus perhatiannya ke mata juga harus lebih banyak ya dokternya? Betul, ya karena itu tadi bertambahnya usia ada apa namanya perubahan yang harus kita awasi. Jangan sampai perubahan ini mengganggu fungsinya. Berarti jangan niru saya ya pendengar terijaya. Karena saya itu kalau malam sebelum tidur saya itu kan suka baca, baca novel gitu ya dokter ya. Tapi saya baca novelnya dari gadget. Karena kalau pakai buku kadang-kadang buku menjatuhkan badan juga nggak enak. Tapi saya lebih suka baca dari gadget. Sama aja mas HPnya juga bisa jatuh. Kondisi mata saya sudah plus 1 ya. Lalu saya masih suka baca tanpa kacamata masih bisa dokter. Lama-lama naik jadi plus 125 untuk bacanya ya. Lalu makin lama karena saya sering nggak pakai kacamata kok saya merasa saya melihatnya udah nggak nyaman lagi. Jadi sekarang ya kacamata nempel terus sekarang nggak mau. Nggak berani saya lepas lagi dokter. Iya memang kalau sudah tahu ada masalah di matanya yang harus dibantu. Misalnya harus pakai kacamata ya jangan dipaksakan tanpa kacamata. Karena kacamata itu kan prinsipnya alat bantu. Ketika kita butuh bantuan maka kita dibantu oleh si kacamata ini untuk melihat lebih jelas. Kalau kita butuh bantuan tapi tidak dibantu oleh kacamata akhirnya mata akan bekerja terlalu keras. Makanya nyeri atau berair seperti itu. Nah ya kalau memang butuh kacamata mestinya dibantu saja dengan kacamata. Oke dibantu kacamata ya. Ya soalnya kan saya mikirnya gini dokter. Kalau saya tidur posisi lagi baca kemudian ketiduran kan pas posisi miring gitu kacamata nggak patah gitu. Jadi saya eman-eman juga jadi nggak saya pakai. Iya kalau seperti itu sebetulnya baiknya kalau bisa kan jangan sampai ketiduran nanti apa namanya memang trauma ya jadi mata malah kena kacamatanya ya. Kalau bisa kalau sudah ngantuk. Iya ya oke tapi baik nggak sih dalam kondisi kita baca gadget menjelang tidur meskipun tetap pakai kacamata dokter. Boleh nggak sih kayak gitu kebiasaan seperti itu. Karena saya sendiri kalau nggak baca saya susah ngantuknya dok. Ya betul. Memang saya sendiri juga pernah membaca bahwa dengan membaca itu salah satu kegiatan yang membantu tubuh menjadi lebih rileks kemudian menjadi mudah mengantuk. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa menurut saya membaca itu masih boleh. Kalau yang saya tahu justru kalau gadget mas Pras, HP, kemudian atau laptop itu baiknya berhenti satu jam sebelum tidur. Jadi karena sinar yang keluar dari gadget itu akan merangsang otak kita untuk terjaga sehingga malah jadi nggak ngantuk-ngantuk. Nah baik-baiknya kalau gadget membaca dari gadget itu maksimal satu jam sebelum kita tidur. Jadi sebelum tidur itu sudah rileks dulu kemudian tidur. Tapi faktanya di saya saya tetap aja ngantuk dokter. Cuma layarnya kan settingannya saya bikin gelap ya. Jadi tulisannya yang putih, layar gelap. Memang sekarang terbantu sekali dengan itu ya night mode itu yang di HP ya. Ya lumayan. Cuma kalau saya sih lebih baik kalau memang mau tidur ya lebih baik kita jauhkan semua gadget supaya termasuk mata itu juga rileks pada saat tidur. Jadi tidak, nggak habis dipakai capek gitu kemudian tidur jangan. Jadi memang sebelum tidur itu sudah rileks dulu kemudian tidur. Meskipun ada teknologi night mode yang di HP itu lebih baik sih berhenti aja satu jam sebelum tidur. Oke, jadi jangan ditiru saya ya pendengar terijaya karena ternyata tindakan saya ini salah. Tapi nggak ngantuk-ngantuk nanti dokter tapi nggak apa-apa deh nanti tetap ada cara-cara lain biar kita bisa ngantuk ya. Oke pendengar terijaya silahkan untuk Anda yang mau konsultasi seputar mata tema kita adalah merawat mata di usia senja. Silahkan Anda bisa sampaikan pertanyaan-pertanyaan ke WhatsApp terijaya Semarang di 0818-403-898. Dan ini berlaku juga untuk para pemirsa yang menyaksikan Terijaya Healthy Life melalui channel YouTube Rumah Sakit Nasional di Ponegoro ataupun channel YouTube-nya MNC Terijaya FM Semarang. Juga yang menyaksikan melalui live Instagram Rumah Sakit Nasional di Ponegoro Semarang. Oke, dokter Pusita kita beri sejenak juga untuk Anda para pendengar terijaya. Saya tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda. Sekali lagi bisa via WhatsApp terijaya atau mungkin bisa melalui chat di YouTube maupun di Instagram. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Terijaya Healthy Life. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 ini sudah ada beberapa pertanyaan dari para pemirsa ya yang pertama dari saya ambil dulu dari Instagram RSND, ada Ibu Evi Rahayu izin bertanya dokter bagaimana perawatan mata yang tepat dari usia dewasa, dewasa muda ini maksudnya dari muda ke dewasa ya supaya fungsi penglihatan tetap optimal oke lalu Ibu Tuti Srihadi ada dua pertanyaan bagaimana radiasi gadget untuk mata kira-kira berapa lama durasi maksimal berinteraksi dengan HP frekuensinya per hari supaya mata aman lalu kalau ukuran kacamata plus terus bertambah bagi lansia setiap dua tahun bertambah apa benar dokter? silakan direspon dokter terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya yang pertama mengenai bagaimana cara perawatan mata mulai dari usia dewasa sehingga pada saat usia lanjut pada saat sudah mulai senja nih penglihatannya akan tetap optimal jadi yang pertama sama dengan perawatan tubuh bagian lain kita yang wajib adalah kita melakukan pola hidup yang sehat pola hidup yang sehat untuk mata khususnya adalah menggunakan mata sesuai dengan kemampuannya jika memang harus menggunakan kacamata misalnya sudah terdeteksi ada mata minus di usia dewasa atau di usia muda ya harus menggunakan kacamata sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan kemudian apabila kita bekerja banyak bekerja di dalam ruangan misalnya membaca atau di depan gadget maka batasilah penggunaannya sehingga kalau sudah muncul mata lelah ya jangan diteruskan jangan dipaksakan menggunakan mata secara keras ya kemudian pola hidup sehat yang lain seperti makan makanan sehat olahraga yang cukup kemudian istirahat yang cukup nah itu juga akan membantu supaya mata tetap ternutrisi dengan baik sehingga fungsinya pada saat usia senja juga akan tetap optimal juga yang penting adalah yang seringkali sangat saya sayangkan adalah apabila pada saat muda atau yang tua juga sih ketika ada keluhan misalnya mata merah atau terkena sesuatu atau ada keluhan apapun kadang-kadang orang berinisiatif untuk mengobati dulu sendiri nah itu yang kurang bijak karena kadang-kadang ya ada yang betul sih pengobatannya pas bener aja tapi ada juga yang mereka mengobati sendiri kemudian ternyata pengobatannya kurang tepat sehingga pada saat datang ke dokter mata kondisinya sudah kurang baik menimbulkan bekas yang akan umur hidup itu juga amat disayangkan itu prinsip utama perawatan mata yang mungkin bisa kita mulai dari muda kalau sudah tua juga misalnya menghindari radiasi menghindari asap rokok makan-makanan sehat olahraga cukup itu cukup mendukung supaya mata kita awet muda terus meskipun usianya sudah tua saya pernah dengar juga teknik 20-20-20 itu penjelasannya gimana dokter? berkaitan juga dengan itu tadi pertanyaan yang mengenai penggunaan gadget itu sebaiknya berapa lama sebetulnya sejauh yang saya tahu tidak ada panduan khusus kita boleh pakai gadget itu berapa jam sehari sebetulnya sampai sejauh ini yang saya tahu tidak ada panduannya hanya memang kita bisa menggunakan prinsip 20-20-20 setiap 20 menit mata kita berhadapan dengan gadget gadget apapun bisa HP komputer atau membaca misalnya membaca buku itu setiap 20 menit berhentilah sekitar 20 detik saja dengan cara mengistiratkan mata dengan cara melihat objek di 20 feet atau di 6 meter jadi setiap 20 menit di depan komputer stop dulu sekitar 20 detik saja untuk menggunakan mata kita untuk relax dengan cara melihat objek yang posisinya di 6 meter atau lebih ngalamun lihat luar sebentar saja 20 detik jadi melihat ke yang jauh ya dokter betul jadi kalau membaca kemudian melihat gadget itu kan aktivitas melihat dekat nah itu tidak boleh terlalu lama setiap 20 menit sekali harusnya mengistirahat mata kita diistirahatkan dengan cara untuk melihat objek yang posisinya agak jauh yaitu minimal 6 meter nanti boleh setelah istirahat 20 detik itu silahkan kalau mau lanjut lagi boleh tapi ingat setiap 20 menit ada jedanya jangan terus di depan komputer berjam-jam tanpa istirahat nah itu jelas matanya pasti akan kelelahan meskipun misalnya saya matanya minus 1 sudah pakai kacamata meskipun seperti itu saya rasa tetap prinsip 20-20-20 tetap harus dilaksanakan supaya mata kita tetap sehat karena kalau dari awal kita sudah melakukan pergiatan atau perawatan yang tepat insya Allah nanti ketika penjapun meskipun ada penuaan itu gak akan terlalu kemudian pertanyaan mengenai ukuran plus sebetulnya yang panduan 2 tahun sekali itu lebih ke karena asuransi ada asuransi yang membatasi penggantian kacamata itu hanya bisa 2 tahun sekali cuman kalau saya boleh sarankan untuk pendengar atau pemirsa yang memang sudah harus dibantu dengan kacamata plus paling tidak cek 1 tahun sekali atau kalau mau lebih cepat boleh 6 bulan sekali karena biasanya memang kita menggunakan awal itu kan plus 1 kadang-kadang gak sampai setahun memang harus sudah nambah jadi 1,5 atau 2 itu ya kontrol saja supaya kita bisa sesuaikan karena kita gak bisa menggunakan ukuran waktu 1 tahun sekali gak bisa karena kondisi mata berbeda-beda kalau memang 6 bulan itu memang sudah harus ganti kacamata misalnya harus diubah jadi 1,5 misalnya ya diganti saja jadi tidak ada panduan harus 2 tahun sih saya rasa lebih cepat lebih oke mungkin seperti pengalaman saya juga ya dokter saya dari 1,25 ini meningkatnya ke 1,75 jadi mungkin karena sekian tahun saya gak periksakan mata perkembangan penuaannya beda-beda jadi lebih baik sih dicek saja karena mungkin si A setahun ukurannya masih sama kok masih enak pakai plus 1 tapi mungkin si B dalam waktu 1 tahun harus ganti ukuran ya ya gak apa-apa diganti saja sesuai dengan yang dia butuhkan oke oke tapi pergantian lensa saya yang dari 1,25 ke 1,75 bukan karena yang saya bilang tadi ya dokter karena saya suka baca sebelum tidur kalau untuk plus sih enggak sih lebih karena mungkin penambahan usia sehingga kemampuan kemampuan bola mata kita kan memang menurun dengan bertambah usia itu lebih menyesuaikan ke situ kalau untuk baca bukan aktivitas saya rasa bukan karena aktivitas membaca sebelum tidur oke baik jadi kelihatan usia saya tua ya dokter mata supaya tetap bening dalam arti tidak keruh dan sehat jika mata sudah terlihat keruh apakah itu tandanya ada minus baiknya berapa berapa ayu konsumsi vitamin A per hari harus vitamin A begini kalau kekeruhan yang ditanyakan itu mungkin kekeruhan karena katarak jadi memang salah satu tanda penuaan pada mata itu adalah munculnya kekeruhan di lensa mata ada organ di dalam organ mata yang namanya lensa mata yang dengan bertambahnya usia yang tadinya dia bening seperti kaca kemudian dia keruh karena usia karena penuaan itu yang kita sebut dengan katarak bagaimana cara mencegah katarak saya rasa memang penuaan kadang sulit dihindari tetapi kita bisa dengan melakukan pola hidup yang sehat contohnya tadi makan-makanan yang sehat istirahat yang cukup olahraga yang cukup sehingga apa namanya tubuh kita itu organ mata kita ternutrisi dengan baik kemudian kita dengan melakukan pola hidup yang sehat kita juga mencegah supaya tidak ada penyakit penyakit yang bisa jadi adalah penyakit sistemik seperti sakit diabetes melitus kemudian hipertensi itu mempercepat terjadinya katarak sehingga kalau sejak awal kita melakukan pola hidup yang sehat sehingga tidak sampai muncul diabetes tidak sampai muncul hipertensi katarak itu akan muncul sesuai naluri alamiah usia saja bukan dipercepat karena akibat penyakit lain artinya katarak tidak bisa dihindari ya dokter katarak tidak bisa dihindari tapi percepatannya bisa kita usahakan supaya tidak terlalu keruh terlalu cepat dengan cara itu tadi pola hidup yang sehat dan menjaga supaya badan kita tidak ada penyakit sistemik insya Allah kataraknya muncul belakangan saja tapi kalau sudah terlanjur penyakit sistemik seperti hipertensi itu bagaimana dok kendalikan hipertensinya karena hipertensi itu juga bisa tidak hanya kaitannya dengan katarak tapi juga bisa juga ke penyakit saraf yang lain bisa saraf mata bisa sakit ada hubungannya dengan glukoma bisa menyebabkan retinopati artinya saraf matanya juga tidak sehat sehingga kalau memang sudah terlanjur terdiagnosis hipertensi harus dipertahankan supaya tensinya tidak terlalu tinggi artinya terkontrol dengan obat-obatan kontrol ke dokter supaya mendapat obat anti-hipertensi atau misalnya sakit diabetes supaya mendapat obat anti-diabetes sehingga gula darahnya terkontrol tensinya terkontrol insyaallah kataraknya juga tidak menebal terlalu cepat oke meskipun itu tadi tetap nanti kita bisa kena katarak ya karena memang gak bisa dihindari ya dokter ya gak bisa dihindari nah tadi pertanyaan kalau mata keruh apakah tandanya minus itu benar gak dok mungkin yang dimaksud keruh itu adalah katarak ya kalau bisa kekeruhan kan bisa muncul di bagian mata mana saja kalau sepertinya sih yang dimaksud adalah kekeruhan pada katarak itu jadi kekeruhan itu lebih ke arah katarak nah munculnya di pada saat pemeriksaan mata itu bisa jadi matanya minus jadi dengan adanya katarak dengan adanya katarak kemudian ternyata setelah diukur kacamata jadi terhitungnya status refraksinya mata minus terus gimana kalau ada katarak terus ternyata terdiagmosis ada mata minus apa yang harus dilakukan ya pakai kacamata selama meskipun ada katarak tapi selama bisa terkoreksi dengan kacamata dengan baik kan masih bisa diatasi dengan kacamata saja gak perlu tindakan yang lebih lanjut lalu konsumsi vitamin A bagaimana dok apakah cukup dengan vitamin A aja atau mungkin ada vitamin lainnya yang bisa menjadi pendukung sebetulnya semua vitamin itu baik untuk mata gak harus vitamin A jadi vitamin A vitamin B vitamin C semua itu bagus untuk mata vitamin D vitamin E semua sebetulnya bisa dikonsumsi untuk kesehatan mata saya rasa sebetulnya dengan Anda melakukan pola hidup yang sehat makan makanan yang sehat sayur buah itu cukup untuk mendukung kesehatan mata tapi kalau memang apa namanya ada ada kesempatan untuk mendapatkan vitamin yang lebih misalnya vitamin A itu biasanya kalau biasanya kita gak jarang sampai merasakan vitamin A begitu tuh jarang hanya vitamin apapun sebetulnya boleh hanya pada kesempatan tertentu misalnya ada pemberian vitamin A ya boleh jadi konsumsi tapi tidak ada harus berapa itu tidak ada Anda melakukan pola hidup sehat saja saya rasa sudah cukup untuk menjaga supaya mata kita rawat muda baik iya dokter Puswita kayaknya waktu kita gak cukup ya tinggal 4 menit aja sebenarnya masih mau nambah ya mungkin kalau boleh nambah tapi saya yakin dokter masih punya kegiatan yang lain juga baik sebelum saya akhiri dokter Puswita mungkin ada pesan-pesan untuk para pendengar dan juga pemirsa Trijaya Halti Life silahkan iya terima kasih senang sekali bisa sharing dengan pendengar dan pemirsa Trijaya FM untuk merawat mata kita di usia senja tentunya harus diawali dari perawatan di usia muda jangan menunggu senja dulu baru dirawat maka baiknya adalah sejak usia muda cara perawatannya muda paling dasar adalah dengan Anda melakukan pola hidup yang sehat makan makanan yang sehat istirahat yang cukup olahraga yang cukup kemudian jangan lupa untuk terus happy happy itu juga penting sekali harus kita harus selalu bahagia dan optimis kemudian kalau memang ada keluhan mata seminimal apapun hanya sekedar mata merah atau belum sedikit saya sarankan untuk tidak melakukan pengobatan mandiri sebelum Anda bertemu dengan dokter jadi lebih baik konsultasikan mata Anda ke dokter mata yang akan memberikan terapi yang lebih tepat kalau pun tidak ada keluhan mungkin ada baiknya Anda melakukan pengecekan paling tidak minima satu tahun sekali supaya kita mengastikan bahwa kondisi mata kita tetap sehat kemudian memang kalau sudah usia sejenjang saya sampaikan sekali lagi bahwa kita tidak bisa menghindari penuaan akan tetap ada perubahan di mata kita tapi perubahan itu masih bisa kita sesuaikan misalnya dengan kacamata dengan obat-obatan masih bisa kita jaga semaksimal mungkin sehingga meskipun ada penuaan akan tetap berfungsi secara optimal saya rasa itu saja mas Pras oh iya ini ada pertanyaan terakhir dari Ibu Lilis di Semarang ini pertanyaan terakhir ya dokter ya boleh gak melakukan cara tradisional seperti mengompres mata dengan mentimun apakah itu bisa cukup efektif mengkompres mata dengan mentimun ya asal dipastikan mata tidak dalam kondisi infeksi artinya matanya sedang tidak bermasalah itu boleh-boleh saja dikompres mentimun tapi harus dipastikan mentimunnya bersih ya jangan pakai mentimun kotor kemudian dipakai di mata jangan mengkompres dengan air hangat mengkompres dengan misalnya mentimun itu boleh-boleh saja pada saat kondisi matanya memang sedang sehat sedang tidak ada apa-apa itu biasanya membantu merilekskan mata boleh kadang-kadang di spa itu juga dikasih kompres mentimun ya gak apa-apa sih asal pastikan bola matanya sedang tidak bermasalah kalau ada masalah tidak boleh dikompres apapun tanpa petunjuk dokter oke itu yang harus digarisbawahi ya dokter ya baik ya dokter Pusita Maturnun sore hari ini sudah banyak sekali memberi informasi memberi masukan bagi para pendengar juga pemirsa kita di Trijaya Haltilife semoga bisa menjadi informasi yang berguna dan kita semua juga tetap memiliki mata yang sehat mata yang indah meskipun sudah di usia senja sukses selalu buat panjenen dokter selamat sore sama-sama dokter Pak Prat terima kasih baiklah para pendengar Trijaya juga para pemirsa demikianlah Trijaya Haltilife di kesempatan sore hari ini di tema merawat mata di usia senja bersama dengan dokter Puspita Kusumadewi MSIMED SPM saya Pras undur diri dari Trijaya Haltilife kita akan ketemu di edisi pekan depan dengan tema yang pastinya juga tidak kalah menarik selamat sore sampai jumpa terima kasih telah menarik terima kasih telah menarik terima kasih telah menarik